Pemerintah Desa Gunung Endut, bekerjasama dengan badan usaha milik desa, BUMDES, warga sejahtera, kembangkan sektor pariwisata. Memiliki keindahan alam nan asri, Gunung Wayang memiliki daya tarik bagi pengunjung. Kawasan ini dinamai agrowisata Gunung Wayang yang berada di Kampung Sinagar, Desa Gunung Endut, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk diketahui, agrowisata Gunung Wayang ini berdirinya di lahan konservasi milik PTPN 8 seluas 8 hektare, yang selanjutnya dikerjasamakan dengan pemerintah Desa Gunung Endut. Badan usaha milik desa, BUMDES, warga sejahtera, Desa Gunung Endut, kembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wisata desa. Ditemui di sela kegiatan, Ketua Badan Usaha milik desa, BUMDES, warga sejahtera, Bayu Rahman kepada Tatar Sukabumi mengatakan. Dengan perjalanan cukup panjang, berdirinya agrowisata Gunung Wayang, dirintis sejak tahun 2017 yang lalu, mulai proses pengajuan lahan konservasi milik PTPN 8 seluas 8 hektare, yang selanjutnya dikerjasamakan dengan pemerintah Desa Gunung Endut. Menurutnya konsep agro, tidak hanya menjual keindahan alam, namun juga dipadukan dengan konsep muatan lokal masyarakat setempat dan pertanian. Dengan tiket karcis senilai Rp10.000 termasuk parkir, berbagai fasilitas disuguhkan, dilengkapi dengan panggung seni, area wirausaha, camping ground, saung gazeba, flying fox dan kolam renang. Menurutnya kunjungan wisatawan saat ini, bila hari biasa dapat mencapai 50 sampai 100 orang, sedangkan bila di hari libur atau weekend, peningkatan jumlah pengunjung bisa lebih banyak. Untuk pengunjung yang datang ya, kalau untuk di hari biasa ya, kalau untuk bukan di weekend satu minggu, itu perharinya bisa mencapai 50 orang sampai 100, itu di hari Senin sampai Jumat. Tapi kalau untuk Sabduran minggu, weekend, hari libur, itu bisa ratusan Pak, bisa sampai 200 pengunjung lebih ke atas. Kalau sekarang untuk fasilitas yang ada di agrowisata Gunung Wayang ini apa saja sih Pak? Kalau untuk sekarang kita sudah bertambah ya, ada kolam renang, ada flying fox juga, terus ada panggung packaging buat yang karaoke, sudah diperbaharui kan, penambahan gajebo-gajebo dan lain-lain. Siap, siap. Ininya Pak, kalau untuk harga tiket bagaimana? Untuk harga tiket kita ada kenaikan dari yang tahun lalu ya, dari asalnya Rp5.000, tapi belum parkir. Tapi kalau sekarang, jadi Rp10.000 sudah persparkir. Siap. Siap.